Intro Sobat Rony Sobewo Saat ini saya berada di ruang penahanan Yang dulu pernah digunakan oleh pameran di Polokoro Digunakan oleh Belanda Untuk menahan pameran di Polokoro ketika berada di Batavia Sobat Rony Sobewo Kali ini saya akan menceritakan pengalaman apatila saya Ketika saya mengunjungi kamar di Polokoro Yaitu kamar yang dulu digunakan oleh Belanda Untuk menahan pameran di Polokoro Ketika pameran di Polokoro sudah tiba di Batavia Pameran di Polokoro tinggal di tempat itu selama 26 hari Di dua kamar yang disediakan oleh Belanda Pameran di Polokoro disertai dengan 16 punokawan Atau pembantu akrab Untuk menunggu keputusan gubernur jenderal Mengenai pengasingan politiknya di Sulawesi Kamar tersebut merupakan apartemen pribadi Dari sipir atau kepala bui kota Batavia Yang berkewajiban mengosongkan kamarnya Jika seorang tahanan politik berstatus tinggi Seperti pangeran di Polokoro Perlu ditempatkan di sana sementara Di bawah kamar ini adalah penjara wanita Dimana komandan perempuan Aceh Cud Ngak Din ditahan Dan lebih ke bawah lagi adalah ruang bawah tanah Dimana narapidana seperti Kiai Mojo Pernah ditahan di sana bersama 62 pengikutnya Kemudian dipenjarakan dari Januari 1829 hingga 1830 Sebelum mereka dikirim ke Tondano Selama 26 hari di Stadwis Pangeran di Polokoro Menulis dua surat kepada keluarga dekatnya Yaitu Ibunda Radenayu Mangkorwati Dan anak laki-laki tertuanya Yaitu Pangeran di Polokoro Anom Di tempat itulah Adrianus Johannes atau Jane Big Seorang seniman berbakat Bertugas untuk mengawasi pangeran di Polokoro Selama berada di ibu kota kolonial Di tempat itulah kemudian E.G. Big Membuat sketsa wajah pangeran di Polokoro Di tempat ini Di kamar di Polokoro ini Kita bisa melihat Lukisan penangkapan pangeran di Polokoro Pada tanggal 28 Maret Yang dibuat oleh Raden Saleh Kemudian kita juga bisa melihat Barang-barang yang dulu digunakan oleh pangeran di Polokoro Selama berada di Stadwis Di dalam babatnya Pangeran di Polokoro mengkisahkan Selama berada di tempat itu Pangeran di Polokoro merasa tidak nyaman Karena udara Batavia yang panas Berkali-kali pangeran di Polokoro Meminta agar diberi waktu Untuk bertemu dengan Fandenbos Tetapi Fandenbos dengan alasan sakit Tidak bisa menemui pangeran di Polokoro di Stadwis Sampai akhirnya Pangeran di Polokoro mendapatkan Pemberitahuan atau kabar Bahwa Untuk memberangkatkan haji seorang pembesar Seperti pangeran di Polokoro Dibutuhkan izin khusus Dari kerajaan Belanda Karena waktu yang dibutuhkan Untuk perjalanan naik haji pulang pergi Pada saat itu kurang lebih selama 14 bulan Sehingga Belanda harus mempersiapkan Pengamanan, biaya, waktu, dan sebagainya Untuk menunggu keputusan Dari kerajaan Belanda Maka pangeran di Polokoro disarankan Untuk menunggu di kota Menado Kota Menado Adalah kota yang Sangat cocok untuk pangeran di Polokoro Karena tempatnya sejuk Banyak gunung-gunung Banyak sawah-sawah Banyak pemandangan indah Sesuatu yang disukai oleh Pangeran di Polokoro Maka dengan senang hati Pangeran di Polokoro berangkat ke kota Menado Dengan harapan Bisa menginjakkan kaki Di Tanah Suci Mekah Tetapi Harapan itu tinggal harapan Karena pada akhirnya Pangeran di Polokoro tidak pernah mendapatkan kabar Tentang persetujuan dari kerajaan Belanda Nampak tilas kali ini Bertempatan dengan Pembukaan Kamar di Polokoro untuk umum Dan dipandu oleh Pak Peter Kerry Dan disana sudah hadir Pak Wardiman Joya Negoro Ada juga Pak Werner Kraus Ada Masubi Dan Teman-teman dari komunitas Jelajah Budaya Sesuatu hal yang sangat Bagus Untuk anak-anak remaja Anak-anak muda Untuk belajar lebih mengenal Sejarah masa lalu bangsanya Kami semua berharap Kamar di Polokoro Di Museum Fatahillah ini Akan lebih baik nasibnya Daripada Tempat-tempat bersejarah Yang ada di tempat lain Seperti di Tegarjo Dan di Magelang Yang justru lebih sering digunakan Untuk acara pernikahan Sehingga Mengubur nilai sejarah Yang ada di dalamnya Ikutilah acara Pembukaan Kamar di Polokoro Untuk umum 12 November 2018 Terima kasih Pembukaan Kamar di Polokoro Dalam acara tersebut Saya diberi kesempatan Untuk mengucapkan terima kasih Kepada pihak-pihak Yang telah ikut Menciarkan Sejarah Pangeran di Polokoro Selama ini Kepada Dinas Pariwisata di Jakarta Kepada Pak Peter Keri Kepada Pak Wardiman Kepada teman-teman Dari komunitas Jelajah Budaya Saya juga berkesempatan Untuk memperkenalkan Beberapa keluarga Pangeran di Polokoro Yang hadir Saya hanya menginginkan Agar Bukti-bukti sejarah Dan apapun yang berkaitan Dengan sejarah Tetap dipelihara Tetap dijaga dengan baik Karena bukti-bukti sejarah Adalah peninggalan-peninggalan Adalah bukti-bukti Yang harus dilihat Dipelajari Oleh generasi muda Sebab saya yakin Apabila Bukti-bukti sejarah itu Sudah tidak ada lagi Maka Indonesia Tinggalah nama Generasi muda Tidak akan bisa lagi Mempelajari Tidak akan bisa lagi Belajar pada sejarah Bagaimana Bangsa ini berdiri Bagaimana bangsa ini Berproses Bagaimana bangsa ini Terbentuk Sehingga Menjadi sebuah negara Yang merdeka Adalah menjadi tanggung jawab Kita semua Agar Negara kesatuan Republik Indonesia ini Bisa tegak berdiri Sejajar dengan Bangsa-bangsa yang lain Pada selanjutnya Saya bersama Pak Peter Dan Pak Werner Kraus Memandu Para tamu Untuk Memasuki Kamar di Ponogoro Tempat yang dulu Digunakan oleh Pangeran di Ponogoro Tinggal selama 26 hari Ketika menunggu Keputusan Dari pemerintah Belanda Tentang pengasingannya Ke wilayah Sulawesi Bersuruh oleh Pati Dan dia diasingkan Tersela Tapi sebelum Tersela Dia ditahan Di sini Di Stathouse Dan di Stathouse Seperti Bapak Monkot Di Den Haag Atau The Tower of London In London Atau seperti St. Peter and St. Paul Di St. Petersburg Ada satu Tahanan negara Dan tahanan negara Untuk Orang politik Dan untuk Orang kriminal kota Dan juga untuk Para pemimpin wanita Jadi silahkan Ada bayangan Sedikit Apa yang kita akan Dilihat Ani Ronisa Devo Ronisa Devo Kita punya Unsur politik Sebab Orang Belanda Macau Apa sebenarnya Seorang di Ponokoro Dan waktu dia meninggal Mereka langsung Mulai Tajemakan Babat di Ponokoro Sebab Mereka pikir Sebab Mereka bisa Menghapal Babat di Ponokoro Mereka bisa Masuk Ke Ruang Pikir Dan Penang otak Seorang Redumi Yang salah Dan dengan Mengetahui Di Ponokoro Mereka bisa Memerintah Dengan Lebih Bijak Dan lebih Ketat Silahkan Jadi ini Saya buat sendiri Dari Bapak Dan dari Percakapan di Ponokoro Satu renungan Bagaimana di Ponokoro Jadi dia Meninggal Meninggalkan Pulau Jawa Untuk selamanya Dia tidak akan Injak kaki lagi Di pulau Kelahiran Apakah dia merasa Ikhlas Dia merasa Murung Dia merasa Marah Dia merasa Rindu Dan Semua Kewira yang Menjadikan Damping Perasaan Ikhlas Yang paling Muncul Dan dalam Keikhlasan Seorang di Ponokoro Menurut saya Adalah Keduhuran Dia Sebagai Seorang Kemisi Jadi ini Satu Galangan Sebelum Fajar Menyising Di Teluk Bacaya Pada Selasa 4 Mei Dan dia Enam Minggu Menai Kovek Ke Menado Saya Menyebutkan Seperti Rubikon Waktu Sisa Menyebrang Satu Kali Kecil Di Apanan Dan Mulai Satu Terang Saudara Tidak Ada Jalan Kembali Dan Dalam Hidup Di Ponokoro Ada Empat Seperti Ini Salah Satu Waktu Dia Ditarik Dari Tepuk Tren Dan Dididik Dengan Ratu Agam Di Tegarejo Ini Menjadi Diksat Untuk Menjadi Pemimpin Kedua Waktu Dia Dikusir Dan Dibumi Henguskan Oleh Belanda Dia Harus Memusik Ke Selarong Dan Terang Jawa Munai Dan Dia Turun Kemedan Selama Lima Tahun Ketiga Waktu Dia Ditangkap Secara Pengkhianat Di Magalang Dan Dia Harus Menarik Diri Dari Rana Fisik Dan Rana Skritual Dan Dia Menjadi Seorang Sastrawan Dia Menulis Bapak Di Ponokoro Dan Dia Menulis Rimbon Dan Buku-buku Mengenai Sufi Kalakan Jaderian Untuk Dia Di Pekasa Ini Adalah Tulisan Di Ponokoro Dia Bukan Tadidik Dia Bukan Lulisan Oxford Atau Harvard Tapi Dia Punya Gagasan Wawasan Dan Kepinteran Seorang Wisdom Bersambungan Ini Adalah Surah Kepada Isunda Surah Kepada Putra Sulung Yang Dia Tidik Kepada Perumilan Landa Luz Untuk Menjaga Dan Ini Adalah Tajemakan Dari Asli Jawa Dalam Bahasa Dan Nama Nama Igris Ini Masuk Ini Dari Breda Dan Nama Pemak Ketua Sehariannya Diadanya Pemak Sehat Diadanya Pemak Sehat Di Bisa Ketala Ketala Semua Ini Ketala Di Asrama Dan Di Belakang Tapi Tidak Ini Sebab Dia Bila Ketala Pemak Ketala 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 Dan Ketala Dari Ketala 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 Dari yang sangat hidup sekali dan itu dipakai oleh Republika Malaysia untuk membuat uang di atas pada awalnya 1952 dan kedua 1975 jadi ini dibuat disini dan kita bisa lihat bayangkan kursi yang mirip dengan kursi disini dan dia ditugaskan atau ditraining sebagai seorang pelukis jadi dengan cepat sekali waktu pelukis dikeluarkan dari konggur dia harus melukis dengan cepat jadi dia bisa capture a likeness dan yang sangat menarik lengkap pakaian sebagai rato hadil sebagai seorang pelukis dikeluarkan di sini kita bisa lihat para senabi dia cepat rambut di sini adalah kanjengkeri von Lerudo yang membuat dengan nebur tiga pusat dan pipi cukup sebab dia kena melarik mayat kopis dan di sini dia banyak minum jamu dia bilang saya tidak percaya dokter Belanda dan di atas korbet dia bilang bagaimana saya bisa percaya dokter Belanda sebab setiap hari kita membuang mayat ke laut dengan kepintaran orang barat saya tidak percaya jadi ini adalah big di sini adalah yang asli ini adalah dekok dekok masih agak muda dia menjadi retman gubernur dari India Belanda dan menjadi panglima perang selama lima tahun dari perang dan sesudah itu dia langsung ditugaskan kembali ke Belanda sebab untuk menghindar bahwa Belanda sudah diinvasi oleh Inggris Jerman dan Perancis sebab mereka tidak mau menghati kedaulatan di Gambia ini adalah bandeng guz yang dilukis oleh renang saleh yang besar waktu di di Den Haag ini adalah kopi dan untuk kita punya kopi ini sebab tahun 1931 semua pavilion Belanda dibakar habis di Paris banyak benda yang rai waktu itu benda ini juga termasuk sebab ada satu kopi yang dikirim dari Jerman di sini adalah beslahat yang asli dari Baden Bos di sini adalah suasana di atas geladak dari Boga dan di sini ada saksi mata dari George Frank Davidson yang menjadi hadir dari nahoda dari kapal wak yang membawa dia dari Semarang kapal wak yang pertama di dalam dinas India Belanda dan dia adalah seorang Skoklandia yang menjadi pedagang train travel in the Paris 40 tahun di Asia silahkan mengaksikan dan di sini adalah salah satu surat terbuka dari Kiaja Dewan Pondodoro tulis 1923 di News Pondodoro Mari kita memperingatkan Omster Health parawan kami dengan merayakan atau dengan memperingatkan dengan berhenti kerja berhenti pergi ke sekolah hari wafat di Pondodoro dan hari wafat di Pondodoro harus menjadi salah satu perlihatan umum untuk pandu tunjuk kemansiswa untuk semua orang pergerakan jadi ini adalah satu surat terbuka kita bisa lihat di sini Partai Sarakad Islam Muhammadiyah mengadakan Kongres di Jogja ini adalah di Pondodoro Lukisan B yang menunjukkan jalan ke Masjid Agung jadi dia tidak dilupakan dari pihak komunis dari pihak nasionalis dari pihak Islam dia dijunjung tinggi dan Belanda menjadi resah dan pada akhirnya seperti Kristalna mereka membakar semua konflik mengenai di Pondodoro dan kalau kita pajang gambar dari Pondodoro bisa ditangkap oleh Hindia Belanda oleh polisi Hindia Belanda sebab ini menunjukkan salah satu kebangkangan ini adalah timeline dari Pondodoro timeline yang singkat silahkan menunjukkan ini adalah Perang Jawa dengan Saragat Faisila Iva dari Pondodoro yang membuat satu kampanye di Jawa Timur sampai ke Lassen dan Lembang dan Tupang dan akhir dari Perang bagaimana nasib seorang di Pondodoro sebagai orang yang harus jalan kaki hampir 300 km hanya didamping oleh dua pangkawan Roto dan Bantu tidur di bawah pohon dan tidur di dalam buah selanjutnya malah di Pondodoro dia punya satu luka di bawah satu luka di hati dan berjalan dan saya sangat heran sekali dia harus dibuat lebih besi kalau saya membaca laporan dari komandan lapangan yang sedang mengujuk dia punya tiga pasukan terang cepat yang sudah dicari di utang di Banyu Mas baga lain itu yang bisa melancar dan akhirnya dia ke areal dari Banyu Mas di kudu dari Cicikuling dan dia terlindung di dalam areal yang tanah dari keluarga dan dari sana sembilan keluar dia dibujuk oleh ulama untuk kita negosiasi dengan berlanggan negosiasi dengan parents yang telah akan mendianati dia ini adalah uang kertas ini adalah koror-koror yang berlayaran dan ini adalah dari koleksi suku berani bagaimana sejarah kompuler sejarah umum akan kebanyakan membayangkan seorang koror-koror sebagai seorang ekspresi yang suki dan hari sedang membuat kakasamu di arkasa tidak 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 dengan ponak dan pas dengan penekauan panggara yang menampakkan di panggara di panggara di panggara di panggara sebuah sebuah tempat yang dulu digunakan oleh Belanda untuk menahan pangeran di ponogoro selama 26 hari ikuti terus channel youtube ronisodewo dan jangan lupa bagikan link-link yang ada di channel youtube ini kepada teman dan saudara terdekat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh